Pembunuhan dua wanita di Banyu Asir, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Pelaku nekat membunuh lantaran cemburu. Korban berselingkuh dengan kakak perempuannya. Sementara pencurian pagar terjadi di Kemayoran, Jakarta, pria tersebut bahkan mengajak wanita tengah hamil untuk membantu memeluskan rencananya. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Pelaku pembunuhan dua wanita yang ditemukan tewas di perumahan Greenland 2 Banyu Asir, Sumatera Selatan ditangkap polisi pada Senin siang. Pelaku ditangkap saat berusaha bunuh diri dengan cara meminum racun. Di hadapan petugas, pelaku mengaku cemburu lantaran sang pacar berselingkuh dengan kakak perempuannya. Pelaku diancam pasal 338 KUHP dengan ancaman kurungan 20 tahun penjara. Video aksi seorang anggota polisi menduduki seorang pemuda di tengah jalan ini menjadi viral di media sosial. Kejadian yang terjadi di kawasan kelurahan Obufu, kota Kupang diketahui dilakukan oleh Kapolres Takupang saat kunjungan Presiden Timor Leste. Kapolres melakukan hal tersebut karena sang pemuda sedang mabuk di jalur yang hendak dilewati rombongan Presiden. Pemuda nekat ini akhirnya diamankan aparat bersama tiga rekannya ke Polresta Kupang untuk dibina sebelum kemudian dipulangkan. Pencurian pagar pada siang hari terjadi di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Sabtu. Kejadian ini pun berhasil terekam CCTV warga. Sang pria pada awalnya berpura-pura bersander pada pagar untuk dapat mengangkat pagar dari kaitnya. Setelah berhasil, sang pria meminta sang wanita yang diduga tengah hamil untuk memberhentikan bajai. Pencurian ini telah dilaporkan ke petugas kepolisian sektor Kemayoran. Korban mengaku mengalami kerugian 1,5 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia